2019 Honda HR-V Sport Crossover dengan mesin turbo baru Crossover subcompact Honda HR-V 2019 mulai dijual di Eropa dengan mesin turbo baru, level trim sport, dan pembaruan halus di dalam dan di luar. Yang paling penting dari semua adalah penamahan mesin 1,5 liter turbo chart yang dapat dipesan musim semi ini. Ketika dihubungkan ke transmisi manual 6 kecepatan standar, unit ini menghasilkan 180 HP pada 5500 RPM dan torsi 240 Nm di antara 1500 RPM dan 5000 RPM. Jika CVT opsional dipilih, torsi puncak turun ke 220 Nm. Hanya tersedia di level trim sport yang baru diperkenalkan 1,5 liter turbo, memungkinkan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam yaitu 7,8 detik, dan kecepatan tertingginya 215 km yang dikombinasikan dengan gearbox manual. Dengan CVT, angkanya masing-masing 8,6 detik dan 200 km per jam. Selain mesin turbo 1,5 liter, Honda HR-V 2019 terus tersedia dengan unit bensin 1,5 liter yang menghasilkan 128 HP. Disedot car alami dan diesel turbo 1,6 liter yang menghasilkan 118 HP. Keduanya dipasang sebagai standar dengan gearbox manual 6 kecepatan, dengan unit bensin juga menawarkan CVT sebagai pilihan. Mengikuti jejak Honda HR-V 2019 yang memulai debutnya di Amerika Serikat musim panas lalu, model spek Eropa mendapat panel krum gelap pada grill intake udara yang lebih dalam di bumper, dan lampu dengan proyektor dengan DRL LED yang didesain ulang. Pembaruan lainnya termasuk lampu kabut, velg 17 inci baru, dan pipa kenal pot dalam tampilan krum. Di dalam Honda HR-V 2019 ditawarkan kursi depan yang didesain ulang, bahan berkualitas lebih tinggi untuk melapis kain standar dan kulit penuh pada level trim atas. Sedangkan untuk level support, ia menambahkan paket styling dynamics yang terdiri dari splitter depan yang ramping, set kit, cetakan lengkungan roda, dan bumper belakang yang lebih agresif, dan semuanya khusus berwarna hitam. Dilengkapi juga dengan tutup cermin hitam, pipa kenal pot ganda, velg 18 inci yang unik, dan lampu LED penuh. Honda HR-V support juga menghadirkan teknologi performance damper, yang menjaga mobil tetap rata di tikungan dan mengurangi gitaran di jalan yang tidak rata, serta setir bespoke yang disiapkan untuk tikungan yang lebih agresif dan gesit.